Hai ini dia guys satenya udah matang guys ya langsung aja guys kita simak gimana caranya bikin sate super cepet mudah dan endos marindos kayak gini guys ini rasanya qq banget enak banget Oke guys langsung saja kita lihat gimana cara bikinnya sate super mudah gampang enak banget let's go guys 2 daging ayam dada ayam utuh ya dada ayam tanpa tulang ada dua buah terus bumbunya ada setengah sendok teh merica 1 sendok teh garam 2 siung bawang putih dan nandu petis Hai sama kecap Oh ya aku lupa ada satu lagi guys harus kita siapkan minyak sayur ya Hai dan jangan lupa juga sediain tusuk satenya dan langsung aja ya kita akan mengulek bumbunya nah ini kita kulek bumbunya sampai halus setelah bumbunya halus kita masukkan ini kalau kita gunakan satu dada ayam kita kurang lebih gunakan satu sendok makan petis ya jadi karena aku menggunakannya dua dada ayam jadi aku akan mengambil petisnya sekitar dua sendok makan Hai hari ini enggak pakai takanan sendok makan jadi aku kira-kira aja eh dua sendok makan petisnya lalu kita ikut menguleknya disini ya agak susah ya ini petisnya nah ini bumbu nanti untuk melumuri dagingnya ya Oke kita ulek seperti ini setelah ditampur dengan rata kita tambahkan minyak sayur minyak sayurnya kurang lebih 3 sendok atau 4 sendok ya aku cuma kira-kira saja enggak pakai ini enggak pakai takaran Oke udah seperti ini udah tercampur rata sama minyak sayur kita tambahkan kuahnya Hai kecapnya ada sebutnya guys kita tambahkan kurang lebih setengah sendok makan kecap ya kecap manis lalu kita aduk rata seperti ini Oke diamkan diamkan bumbunya dan kita akan siapkan dagingnya untuk dipotong-potong ya seperti ini ya jangan di kulitnya nanti kalian kalau mau diikutan terserah kalian bisa potong kecil-kecil dan tambahkan di setiap kita tusuk itu aku nanti juga akan menambahkannya dan sekarang kita pemotongan dagingnya Hai tak potong dadu dagingnya Pekan patung dadu seperti ini ya Oke kurang lebih seperti ini Gedenya atau mau gede lagi Atau kecil lagi terserah Itu sesuai selera kalian Biar cepat matang kita bisa agak kecilin Dikit setelah daging ayam Dipotong-potong seperti ini Lalu Kita masukkan bumbu tadi Yang udah diulek ya Masukkan semua bumbunya Disini dan kita Ini Campurkan dan Sambil diulemi ya Mungkin pakai tangan akan lebih mudah Pakai tangan kita Tangannya udah dicuci bersih Dan bagian sini Aku biasanya masukkan seperti ini ya Biar bumbunya lebih berasa Kalau dirasa warnanya masih kurang Kita masih bisa tambahkan sedikit kecap lagi Nah setelah selesai kita caru Kita siapkan tusukan cate Aku cuma belinya sedapet satu doang Ini yang ukuran Kita cuci bersih dulu ya Tuju cate nya Ini ya setelah Kita cuci bersih Kita mulai penusukan sate nya Seperti ini ya Mungkin aku akan isi 4 ya sekitaran 4 atau 5 Karena hari ini aku bikinnya kecil-kecil Jadi mungkin aku satu tusukan Akan mengisinya 4 Sekitar 4 jaris Wah ini salah Menusuknya Berusnya lewat sini Mungkin sekitar 3 atau 4 Aku akan mengisinya Kayaknya 3 oke Tiga ya guys Karena ini agak besar Oke seperti ini Lakukan sampai selesai Dan nanti kita akan memanggannya Hari ini aku memotongnya agak kecil guys Jadi mungkin butuh waktu lama Oke Oke seperti ini Lakukan sampai selesai ya guys Dan ini bagian ini aku skip Nah ini dia guys Tadi udah aku tusuk-tusukin ya Sate nya udah jadi Udah aku tusukin Sudah jadi semua Seperti ini Dan kita akan sediakan Alat pemanggangan Aku menggunakan Pemanggangan ini Tambah Pemanggangan seperti ini Yang aku letakkan di atas kompor Kompor gas seperti ini Dan sediakan Minyak sayur Tambahkan kecap manis Kecap manis secukupnya Nah ini akan jadi Polesan untuk kita Memanggang satenya ya Dan langsung saja Kita nyalakan kompornya Kita gunakan apinya Jangan terlalu besar ya guys Kita gunakan apinya Sedeng kecil Biar satenya gak mudah gosong Oke seperti ini Aku akan letakkan disini HP HP nya Kameranya Aku pakai HP ya guys Merekamnya Langsung aja guys Kita Mulai Memanggang Pertama-tama Kita polesin sedikit Minyak sayur disini Ini kecapnya jangan Dikampur dulu Dengan minyak sayurnya Pemanggangannya Kasih sedikit minyak Agar tidak terlalu Lengket nantinya Oke Sudah seperti ini Ini ya Kecap sama Minyak gorengnya Kita campur Kelihatan ya guys Disini aku Nyampurnya Ini seperti ini ya guys Kita menyampurnya Seperti ini ya Ini nanti Untuk bahan Polesan Oke Dan kita Masukkan satenya Aduk Oke Kita mulai Memanggang Bismillahirrahmanirrahim Pantangan yang pertama guys Nah ini kemarin Aduk kulitnya Juga kasih panelnya Kulitnya aku panggil aja Yang sini Ini jadinya ada yang Iriong Seperti seperti Liat 2 liat Liatnya ada Liatnya 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 Tolong Kita rulat radik Seperti ini Dan bagi yang Udah kita balikin Daya ini Kita polisnya Tetap Sedikit-sedikit Ya Jangan terlalu Banyak Oke Sedikit-sedikit Ini Dan kita Malah balik Bagian sini Ini guys Memanggang satenya Aku Seperti ini Mudah sekali ya guys Ini adalah Cara simple Memanggang sate Di rumah Tanpa pakai Arang Kita bumbuin Biar satenya Nanti Tidak itu ya Terlalu kering Jadinya Minyak goreng Minyak sayur ini Fungsinya Biar Biar itu Tidak terlalu kering Dagingnya Karena daging Daging ayam ini Bagian dada Dia terlalu Sedikit banget Minyaknya Jadi Seperti ini guys Oke Bangun sampai matang ya Ini udah Waktunya balik lagi Oke Kita baliknya Kita Gunakan lagi ya guys Kecapnya Karena tadi belum ter Itu Kita si kecap Oke Bangun sampai matang ya guys Balik yang Satunya lagi Sebelahnya Selamat menikmati Oke Seperti ini ya guys Nah Selama menunggu Prosesnya itu Matang Pemagangannya Kita sediakan Sambel kacangnya ya Aku Bikin sambel kacangnya Udah jadi Nanti Tapan-tapan Aku akan Bikin videonya ya guys Dan Kita bisa tambahkan Sedikit minyak Dan kecap ini Campur Kedalam Ini bumbu kacang Sedikit saja Dan terlalu banyak ya Ini aku gunakan Satu sendok Satu sendok makan Yang udah Ini ya Udah jadi ya Ini nanti Untuk kolesan terakhir ya Biar rasanya Lebih nikmat banget Oke Seperti ini Ya guys Kita tunggu ini Bener-bener Mau matang Dan terakhir Nanti kita akan Kasih sambel kacangnya Dan ini kolesan yang pertama Ini yang kolesan kedua ya Sudah Sudah mau matang ya guys Sotengnya 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 Simpel banget Ini cara bikin satenya Dan Kemangganya juga Lumayan cepat Wah ini agak berisik Karena aku pakai Mesin penyedot asap ya Di bagian atas Karena bau sate ini Mungkin akan kemana-mana Jadi aku gunain Mesin penyedot asap Nah ini sate Sudah mau matang Kayak gini Warna udah berubah Yang terakhir Kita Poleskan bumbu kacangnya Sedikit saja Jangan terlalu banyak Kita poleskan Bumbu kacangnya Ke sate Biar rasanya Lebih mantep Dan Wah Enak banget ya guys Oke guys Seperti ini guys Nah ini sambil Bumbu kacangnya Udah masuk Tinggal Satu kali Balikan lagi ya Sekali balikan lagi Sate ini Udah bisa Dinikmati guys Mantap Pol guys Oke guys Oke Setelah ini Cukup ya Dirasa udah cukup Mematang Kita balik lagi Sekali lagi Kita balik Sekali lagi ya guys Ini bumbu kacangnya Biar marat Oke Ini Polesan yang terakhir Dan Setelah ini Kita tinggal Nunggu keringnya Ada bumbunya Dan sate Udah bisa Kita nikmatin Oh Mantul guys Satenya guys Jangan lupa Jangan lupa Comment Subscribe Ya guys Sate udah mateng Aku mau coba Satu guys Oke Aku mau coba Satu ini Bismillahirrahmanirrahim Nantul guys And guys Oh Panas banget Oke guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Ya guys Bye Bye See you next video Bye Bye selamat menikmati